Kelas kompas kembali hadir untuk anda saudara. Anak balita di Samarinda, Kalimantan Timur yang positif narkoba akan direhabilitasi di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Rehabilitasi dilakukan untuk memulihkan kondisi kesehatan dan psikologis korban. Anak balita berusia 3 tahun yang positif narkoba dibawa ke Balai Rehabilitasi BNNP Kaltim setelah sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit. Korban bersama sang ibu akan menjalani perawatan khusus. Selain fokus pada pemulihan psikologis, tim dokter Balai Rehabilitasi juga akan memberikan perawatan kesehatan kepada korban. Namun belum bisa dipastikan berapa lama proses rehabilitasi dan terapi apa saja yang akan diberikan kepada korban dan sang ibu. Dengan kasus ini, ini bersifat khusus karena kegulungan usianya masih wanita maka perlu peningkatan khusus. Oleh sebab itu, kita belum melakukan rencana terapi. metodenya apa, rencana apa, karena bagi tahap observasi masih kita lakukan. Jadi nanti setelah kita lakukan observasi, kita akan lakukan rencana terapinya seperti apa. Terima kasih telah menonton!